Pemirsa akibat tidak memakai masker saat berkendara, tiga remaja dihukum saat Pol PP Jabar Senin Siang. Ketiga remaja tersebut harus menyanyikan lagu Indonesia Raya di area terminal Tegal, Gapandung. Tak hanya ketiga remaja tersebut, belasan orang lainnya yang tidak menggunakan masker pun ditegur dan didata aparat Salpo PP Jabar. Beginilah hukuman yang diterima tiga remaja yang ditemui tidak menggunakan masker saat berkendara di kawasan terminal Tegal, Gapandung. Mereka harus menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan para petugas Satpo PP Jawa Barat. Menurut kasih deteksi dini Satpo PP Jawa Barat, Ukun Kundar Syah aksi gebrak masker ini sengaja digelar dalam menyambut hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia berdasarkan Pergub No. 60 Tahun 2020 dan Perwal No. 43 Tahun 2020 tentang proses protokol kesehatan. Rahasia ini terus dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar berprinsip pola hidup sehat dengan rumus 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar penyebaran COVID-19 berkurang. Senin 17 Agustus 2020 ada tiga objek sasaran aparat Salpo PP bekerja sama dengan tim penggerak PKK dan BPBD yaitu seputar Jalan Otista, Terminal Tegalega, dan Pasar Astana Anyar karena di berbagai lokasi tersebut banyak kerumunan masa. Setelah itu kami punya tiga objek sasaran untuk sosialisasi diantaranya seputar Jalan Otista, Terminal Tegalega, dan Pasar Astana Anyar karena di tempat-tempat tersebut kerumunan masa sangat banyak kami selalu mengingatkan terus untuk selalu ingat pada 3M di mana 3M itu sekolah hidup bersih dan sehat. Hingga saat ini pihak Satpo PP masih melakukan gerakan yang bersifat persuasif dan edukatif namun jika masyarakat terus membandel denda pun akan diberlakukan terhadap mereka yang tidak mematuhi aturan 3M. Budi Hartati, Bandung TV Jangan lupa like, share, dan subscribe